Kasih di antara remaja jilid empat Persyaratan murid kepada guru sambil menahan tawanya Bieng mengangguk, matanya berserinakal Dari belakang batu besar terdengar suara ketawa lain, suara ketawa cetawatan dari monyet kecil Tadi ketika ada ular menyambar, monyet ini yang paling takut terhadap ular, sudah lari tunggang langgang bersembunyi di balik batu besar Baru setelah mendengar Bieng tertawa, monyet ini berani muncul Ciu Ong Mokai makin penasaran Dia, tokoh terbesar dari selatan yang dianggap raja oleh puluhan ribu pengemis Sekarang ditertawakan seenaknya oleh seorang gadis muda dan monyetnya Apa-apaan kau tertawa bentaknya? Sambil menahan gelihatinya, Bieng menjawab Taisu yang baik, apakah aku mau kau hajar, mengemis dan minum arak Ciu Ong Mokai membelalakan matanya lagi dan sudah siap-siap hendak memaki marah kepada bocah yang dianggapnya kurang ajar sekali itu Akan tetapi melihat senyum yang wajar, sinar matu yang penuh kejujuran memandang kepadanya Tahulah ia bahwa gadis itu tidak berpura-pura, melainkan bicara sejujurnya Sebaliknya dari marah, ia lalu tertawa bergelak sambil menenggak araknya lagi dari guci arak Tiba-tiba ia menoleh dan mulutnya menyemburkan arak dari mulutnya Ular belang yang tadi naik ke pohon, dan pada saat itu merayap turun lagi terkena semburan arak itu Dan jatuh dengan kepala hilang karena kepala itu telah hancur terkena semburan arak Tentu saja Bieng menjadi heran dan kaget sampai mengeluarkan seruan kecil Ciu Ong Mokai berpaling kepadanya Hahaha, Bieng anak baik, apakah tamu sekarang akan tetapi gadis itu menggeleng kepalanya yang cantik Paisu, aku tidak suka belajar membunuh ular Apa sih artinya membunuh ular, apalagi kalau menggunakan arak Melihat ularnya aku jijik, minum araknya pun tidak suka Ciu Ong Mokai maklum bahwa kata-kata ini menunjukkan bahwa Bieng memang sama sekali tidak tahu akan ilmu silat Bagi yang mengerti akan ilmu silat Tentu saja demonstrasi membunuh ular dengan semburan arak itu sudah cukup membuktikan bahwa pengemis tua ini memang lihai sekali Haha, bocah bodoh Kau kira kebisaanku hanya minum arak dan membunuh ular belaka? Lihat ini ia melangkah maju dan sekali kakinya terayun Batu hitam di belakangnya yang sebesar gentong dan beratnya tidak kurang dari 500 katitulah ditendangnya sampai terlempar sejauh 5 tombak lebih Apa kau tidak ingin memiliki kepandayan seperti ini Bieng membelalakan matanya? Untuk apa? Batu baik-baik di tempatnya kot ditendang pergi Aku tidak mau melakukan hal itu, tiada gunanya, malah merusak taman yang indah untuk sejenak Ciu Ong Mokai tercengang Tak disangkanya gadis yang lincah gembira ini demikian polusnya Kembali ia mendemonstrasikan tenaganya Dengan telapak tangan kiri, ditamparnya batuk putih sampai hancur berketing-keting Ah iii, kau kuat sekali, Tai Su Akan tetapi aku tidak mau menjadi tukang pukul batu, Ciu Ong Mokai sampai hampir menangis saking jengkelnya Mukanya menjadi merah dan diminumnya araknya sampai ia tersedak-sedak Bocah gembelung, bocah goblok Kau berbakat baik tapi buta Seribu orang ngimpi-ngimpi ingin menjadi muridku Semua ku tolak Akan tetapi kau malah mencertawakan aku Setan aku tidak mencertawakan kau, Tai Su Jangan kau marah, ya Cuma saja, untuk apa aku menjadi muridmu Kalau hanya diberi pelajaran membunuh ular Menendang batu hitam dan memukul hancur batuk putih Pertanyaan ini keluar dari hati yang polos dan begitu jujur Sehingga saking bingungnya Ciu Ong Mokai menjatuhkan diri di atas tanah Bengong tak tahu harus berkata apa Lakinya, Tai Su, kata pula bieng sambil ikut-ikutan duduk di atas tanah depan pengemis itu Menurut kata Sinko, orang belajar ilmu silat hanya mendatangkan malapetaka Menimbulkan kerusuhan dan membuat orang jadi suka berkelahi saja Tidak baik menurut kata Sinko Dan Sinko memang benar, Ciu Ong Mokai melongong Mengapa benar gadis itu menggoyang pundak? Sinko selalu memang benar, siapa itu Sinko? Tanya pula kakek itu penuh curiga Jangan-jangan ada orang luar yang mempengaruhi anak ini, pikirnya Kalau benar begitu, harus ku hajar Sinko adalah kakakku, masa Tai Su sudah lupa lagi? Ciu Ong Mokai makin terheran Kau maksudkan Cia Han Sin melihat gadis itu mengangguk? Ia bengong Bagaimana putra Cia San, cucu pahlawan besar Cia Huigan, keturunan orang-orang Gagah yang menggegerkan dunia Kang Ong, seorang pemuda pula, bisa bicara seperti itu? Apakah sudah lupakan ayah bundanya yang terbunuh orang? Teringat akan ini, tiba-tiba ia mendapatkan jalan untuk menggerakan hati gadis ini agar suka menjadi muridnya Eh, bengong, tahukah kau kenapa ayah bundamu mati? Bengong memandang dengan matanya yang tajam dan diam-diam Ciu Ong Mokai kagum dan terkejut juga melihat sepasang metu yang luar biasa tajam dan liarnya ini Kata Waklui, ayah dan ibu mati dibunuh orang Jawabnya dan dalam suaranya terkandung kemarahan yang ditahan-tahan Hanya belum diketahui siapa-siapa penjahat-penjahat celaka itu Mendengar suara ini, Ciu Ong Mokai melompat berdiri dan menari girang Ternyata gadis ini mengandung dendam yang hebat akan kematian ayah bundanya Nah, nah, anak baik Apakah kau tidak ingin mencari pembunuh-pembunuh ayah bundamu dan membalas dendam siapa mereka? Tiba-tiba Bengong juga meloncat bangun dan lagi-lagi Ciu Ong Mokai terkejut melihat betapa gerakan gadis itu amat cepat dan ringan Terlalu cepat bagi seorang gadis yang tak pernah belajar silat Tadipun ketika melihat gadis ini menari-nari dengan monyet kecil Ia sudah terheran karena mengenal dasar-dasar ilmu silat keluarga Cia Tadi dialah yang menyambit dengan ular sambil memberi peringatan karena hendak menguji dan betul saja gadis itu cukup lincah untuk menggelap Siapa mereka bisa dicari? Akan tetapi tahukah bahwa siapapun juga mereka itu Mereka adalah orang-orang yang amat lihai dan kau hanya akan mengantar nyawa kalau kau tidak memiliki kepandaian silat tinggi Ayo, sekarang jawab Mau tidak kau menjadi muridku? Aku akan memberi pelajaran ilmu silat sehingga kelah kalau kau bisa mendapatkan musuh-musuh besar itu kau dapat membalas dendam atas kematian ayah bunda Mubi yang menundukkan mukanya Benar juga ucapan kakek ini Kalau orang sudah bisa membunuh ular begitu gampang, menendang dan memukul batu, tentu ia memiliki tenaga besar Kalau dia bisa memiliki tenaga seperti itu, kelak kepala orang-orang yang membunuh ayah bundanya akan dapat ia wancurkan Aku mau, Tai Su, akan tetapi tanda seru tapi apalagi Ciu Ong Mokai tak sabar Dieng menoleh ke belakang Siang Wong, kesinilah kaserunya dan monyet kecil itu yang sejak tadi mengintai dari balik batu besar Mendengar panggilan Dieng barulah berani keluar dan berindap-indap menuju ke tempat itu Tai Su, aku mau jadi muridmu belajar silat asal Siang Wong juga kau terima menjadi muridmu Pengemis tua itu melengat, akan tetapi melihat monyet itu atas isyarat Dieng lalu menjatuhkan diri berlutut dan manggut-manggut di depannya Ia tersenyum Baiklah, dia boleh belajar mengawanimu Akan tetapi aku tidak mau menjadi gurunya Dieng berseri wajahnya Asal dia boleh sama-sama belajar, cukuplah, dan lagi Masih ada lagi Ciu Ong Mokai membentak jengkel Ayuh katakan, syarat gila apalagi yang hendak kau ajukan Benar-benar runyam, bukan gurunya yang mengajukan syarat, malah muridnya Murid macam apa kau ini Tai Su, kalau aku belajar ilmu silat, Sin kau juga harus belajar Apalagi dia laki-laki, dia harus menjadi muridmu pula, Ciu Ong Mokai ragu-ragu Memang sudah sepatutnya kalau ia memberi pelajaran pula kepada putranya Cia San itu Akan tetapi sebetulnya dahulu ia mengharapkan Cia Hansin akan menjadi ahli waris ilmu silat keluarga Cia Ia lebih suka kepada Bieng, merasa lebih berjodoh menjadi guru anak ini Semenjak Bieng masih bayi perasaan ini sudah berada di hatinya Hem, terserah padanya Boleh saja kalau dia suka Sebetulnya kau lebih berjodoh menjadi muridku Jawabnya lalu menegak araknya Tai Su Hau, kau hendak mengajar ilmu silat kepada Bieng Untuk apa tiba-tiba terdengar suara dan munculah Hansin sambil membawa sebuah kitab tebal Sinko kau di sini juga? Lihat, Tai Su Hau hendak mengajar kita Dia kuat sekali, Sinko Ular dibunuhnya dengan semuran arak Batu-batu besar ditendang jauh dan dipukul hancur Kata Bieng dengan wajah girang sambil menghampiri kakaknya dan menggandeng tangan kanan kakaknya dengan penuh kasih sayang Ciu Ong Mokai menurunkan Guci araknya mendengar teguran tadi dan ia menengok Dilihatnya bahwa Hansin telah menjadi seorang pemuda tanggung yang bertubuh tinggi sedang Malah agak kurus, wajahnya tampan sekali dan mulutnya tersenyum tenang Akan tetapi ketika pandang mata pengemis tua ini bertemu dengan pandang Matu Honsin Ciu Ong Mokai terkejut sekali Tadi ia sudah kagum melihat sinar Matu Bieng yang amat tajam Akan tetapi sekarang bertemu pandang dengan pemuda ini Ia merasa seakan-akan matanya pedas dan terpaksa ia mengejak-ngejakkan Matu karena tidak tahan lagi A.Y.A.A.A. tanda seru-serunya perlahan Matu seperti itu hanya dimiliki orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu Wakang Ia teringat akan ini dan kembali ia menggunakan kekuatan matanya menatap wajah dan sinar mata pemuda itu Ia melihat pemuda itu memandangnya tenang saja, akan tetapi Matu itu Matu itu mencorong dan mengandung daya kekuatan yang luar biasa sekali Membuat Ciu Ong Mokai sampai menitikan dua air mata ketika ia bertahan untuk tidak berkejap Akhirnya ia tundukkan mukanya dengan penuh keheranan dan untuk menutupi perasaannya yang terguncang Pengemis itu menenggak lagi araknya Sinko, Tai Su hendak mengajar ilmu silat kepada kita agar kita memiliki kepandayan untuk kelak mencari pembunuh-pembunuh ayah ibu Dan membalas dendam terdengar lagi ucapan bieng penuh gairah dan matu yang bening itu memandang wajah kakaknya dengan seri gembira Hansin menarik napas panjang dan mengelus-elus punda adiknya Engmoy, hanya jurang kesengsaraanlah yang dituju oleh langkah kaki yang terikat oleh dendam dan benci Pembunuh-pembunuh orang tua kita memang telah melakukan perbuatan yang jahat dan buruk Akan tetapi bukan kita hakimnya Biarlah hidup mereka kelak menjadi hakim bagi mereka sendiri Ciu Ong Mokai melonggo mendengar ucapan yang bagi bieng sudah tidak asing lagi itu Memang biasa Hansin bicara penuh kesabaran, penuh filsafat-filsafat dari kitab-kitabnya Ketika Ciu Ong Mokai melirik ke arah kitab di tangan pemuda itu Tahulah ia bahwa saking banyak membaca kitab Tanpa ada yang memberi petunjuk Agaknya pemuda ini telah menjadi kutu buku dan jalan pikirannya terkurung seluas lembaran-lembaran bukunya saja Omongan apa itu bentaknya? Pembunuh adalah orang jahat dan kiranya bukan orang tua-tua kalian saja terbunuh Penjahat-penjahat harus dibasmi dan kalau tidak memiliki kepandayan Bagaimana bisa membasminya? Harimau tanpa gigi dan kuku, mana bisa menjaga kulitnya? Manusia tanpa kepandayan, apa bedanya dengan monyet? Hansin, kau selalu tinggal di sini, tidak tahu keadaan di dunia ramai Ketahuilah bahwa di sana, siapa lemah dia terhina Hansin memandang kepada pengemis tua itu dengan tenang dan tersenyum Tai Su, maaf kalau aku terpaksa membantah pandangan Tai Su Menurut pendapatku yang bodoh, membasmi kejahatan tak dapat dilakukan dengan kekerasan Melainkan dengan kebenaran dan cinta kasih Harimau menjaga kulit dengan gigi dan kuku, akan tetapi manusia menjaga namanya dengan peribudi baik, bukan dengan pukulan dan tendangan Orang terhina atau tidak bukan karena kepandayanya, melainkan karena sikapnya, karena wataknya, untuk sejenak mata pengemis itu terbelalak, kemudian ia tertawa bergelak Suara ketawanya yang penuh tenaga hikang itu sampai bergema di seluruh puncak Sia Wong sampai lari terbirit-birit ketakutan sambil menutupi telinganya Akan tetapi melihat betapa Hansin dan Dieng tidak lari, ia pun merayap-rayap kembali lagi sambil memandang ke arah pengemis itu dengan takut-takut Hahaha, kalau tidak melihat sendiri, aku takkan percaya bahwa ucapan ini keluar dari mulut putra keluarga Tia, cucu pahlawan rakyat Tia Huigan yang gagah perkasa, putra Tia San Pendekar Budiman yang terkenal di seluruh dunia Lebih pantas keluar dari mulut seorang huasul yang alim Hahaha Taisu, omongan Sienko adalah betul sekali Kenapa kau mencertawainya Dieng membela kakaknya? Ia amat cinta kepada kakaknya ini, maka tidak senang ia melihat kakaknya dicertawai orang Tia Han Sin, lihat baik-baik Adikmu ini lebih wajar, lebih gagah menuruni sifat keluargamu Melihat kakaknya diserang oleh tertawaan, ia sudah marah dan hendak membela Andai kata kau diserang orang jahat dengan pukulan, bagaimana adikmu akan membelamu kalau dia tidak mempunyai kepandaian silat adikku pemarah, harap Taisu maafkan, kata Han Sin merendah Sayang, kau anak baik terlalu tenggelam di antara kitab-kitabmu Orang sabar dan mengalah adalah baik sekali Akan tetapi kalau berlebihan, ada bahayanya menjadi pengecut dan menjadi orang yang tidak tahu akan harga diri dan kehormatan Han Sin, kalau semua orang baik seperti kau sikapnya, mana bisa muncul patriot-patriot, mana bisa muncul orang-orang gagah, dan mana bisa negara dan bangsa menjadi kuat? Mengelus dada menerima nasib mengandalkan kesabaran dan mengalah bukanlah laku yang budiman Melihat orang jahat tanpa berusaha membasminya, sama saja dengan membantu orang jahat itu Rakyat kita sengsara, apalagi pada waktu ini sedang ditindas oleh pemerintah penjajah Kalau tidak ada orang-orang gagah yang membela mereka, siapa lagi? Para dewa takkan mampu mengangkut mereka dari lembah kesengsaraan, Han Sin mengerutkan kening Inilah kata-kata baru yang belum pernah ia jumpai dalam kitab-kitabnya Akan tetapi ia tidak membantah, hanya mendengarkan terus dan sepasang matanya yang luar biasa itu menatap wajah Cheong Mokai yang tidak kuat lama-lama menentang pandang matanya Memang tidak seharusnya orang yang berkepandayan itu berlaku sewenang-wenang mengandalkan kepandayannya Akan tetapi, mengalah dan sabar pun ada batasnya dan harus lihat-lihat kepada siapa kita berhadapan Kalau kau melihat rakyat dirampoki para penjahat yang mengandalkan ketajaman golok dan kekerasan tangan, apa yang hendak kau perbuat? Apakah kau akan mendatangi perampok-perampok itu dan menggunakan kata-kata indah bengfilsafat yang kau petik dari kitab-kitabmu? Ah, kau akan ditertawai, malah mungkin akan dibacok mati Menghadapi kejahatan seperti itu, jalan satu-satunya hanyalah membasmi mereka dan untuk dapat melakukan ini Kau harus memiliki kepandayan silat untuk melawan mereka, kau masih dapat membujuk mereka untuk kembali ke jalan yang benar Akan tetapi, tanpa mengalahkan dulu mereka, mana mereka sudi menurut nasihat Muhansin memiliki kecerdikan yang luar biasa Memang selama belasan tahun ini ia mengeram diri dalam kamar bersama kitab-kitabnya Maka alam pikirannya seluruhnya dipengaruhi oleh filsafat-filsafat kuno Akan tetapi setelah mendengar ucapan Ciu Ong Mokai sebentar saja ia sudah dapat menangkap isinya dan dapat membenarkannya Baiklah, moi-moi Kau boleh belajar ilmu silat dari Taisu, katanya sambil memegang lengan adiknya Si Ong juga, adiknya berkata manis Si Ong? Hansin tersenyum Tanpa belajar ia sudah pandai bersilat, dan kau juga, Koko, kata Dieng Manja sambil menarik tangan kakaknya Aku tanda tanya ya, kalau kau tidak mau, aku pun tidak mau, Hansin kewalahan Ia sudah menyetujui adiknya belajar silat Kalau dia menolak, berarti dia menarik kembali persetujuannya Baiklah, baiklah, aku akan mencatat semua pelajaran itu Pada saat itu, Si Ong sibuk mencokel-cokel tanah di belakang batu hitam yang besar Dia tadi melihat seekor jengkerik di belakang batu Ketika hendak ditangkap, jengkerik itu masuk ke dalam lubang dan dicokel-cokelnya tanah untuk menangkap jengkerik Batu besar itu berada di tanah yang miring dan tidak disangka sama sekali ketika bawahnya dicokel-cokel Tiba-tiba batu itu menggelinding turun dan akan menimpa monyet itu Si Ong memekik keras dan cepat meloncat lari Selakanya, ia lari ke bagian bawah sehingga terus dikejar batu besar yang menggelinding cepat sekali Han Sin berada terdekat dari tempat itu Pemuda ini, di luar sangkaan sama sekali dan amat mengejutkan hati Ciu Ong Melompat ke depan dan tangan kanannya mendorong batu besar yang sedang menggelinding cepat mengejar Si Ong Han Sin, jangan Ciu Ong Mokai berseru keras mencegah karena ia maklum bahwa batu besar yang menggelinding itu mengandung tenaga ratusan kati dan Han Sin pemuda lemah itu tentu akan patah tulang lengannya kalau berani mendorong untuk mencoba menolong monyet itu Sambil berseru mencegah ia pun berkelebat ke arah batu itu Bukan main herannya hati Ciu Ong Mokai ketika melihat betapa batu besar itu menggelimpang, terlempar oleh dorongan kedua tangan Han Sin dan karenanya menyelamatkan Si Ong Makin heran dan terkejut lagi hati pengemis tua itu ketika ia memukul batu itu, batu menjadi hancur dan ternyata bahwa di bagian dalam batu besar itu sudah remuk sebelum ia memukulnya Hebat sekali! Benarkah Han Sin tidak hanya mendorong batu itu terpental, malah dengan dorongannya itu biarpun batu masih utuh akan tetapi di sebelah dalamnya sudah remuk? Tak mungkin! Untuk memukul hancur batu itu, dia Ciu Ong Mokai masih sanggup lakukan, akan tetapi mendorong batu begitu saja dan memikin remuk bagian dalam batu itu Hem, kiranya hanya dapat dilakukan oleh orang yang tenaga luakangnya sudah hampir sempurna Selagi Ciu Ong Mokai tertegun menatap batu yang sudah hancur itu, tiba-tiba Bieng menjeret dan menangis Ia cepat menengok dan melihat Han Sin sudah menggeletak pingsan, wajahnya pucat sekali Bieng menubruk kakaknya, mengangkat kepala Han Sin ke atas pangkuan dan sambil menangis panik memanggil-manggil Sinko! Sinko, kau kenapakah, Sinko? Bangunlah tanda seru Bieng, tenanglah Dia tidak apa-apa, coba kau lepaskan dan biarkan dia berbaring Hendakku periksa kata Ciu Ong Mokai dengan suara keren Bieng menurut, melepaskan kepala Han Sin dari atas pangkuannya dan ia berlutut di pinggir memandang dengan cemas Si Ong juga datang mendekat dan mengeluarkan bunyi lirih seperti orang menangis ketika melihat Han Sin tak bergerak, telentang pucat seperti mayat Ciu Ong Mokai menghampiri Han Sin dan melakukan pemeriksaan, menekan urat nadi dan merabah dada Alangkah kagetnya ketika dari tubuh pemuda itu memancar Hawa yang membuat ia tergetar dan terpaksa ia mengerahkan tenaga luakangnya untuk menahan datangnya Hawa yang merupakan tenaga dasyat yang berbahaya itu Ia lalu menekan pusar pemuda itu dan makin besar keheranannya Ternyata pemuda ini memiliki kekuatan besar dalam tubuhnya Hawa dalam tubuhnya panas dan kuat sekali Jalan darahnya bersih dan tulang-tulangnya sempurna Hebat! Dari mana pemuda ini bisa mendapatkan kekuatan seperti ini? Tenaga Tiantan di pusarnya telah terlatih kuat Malah ia sudah dapat memusatkan Hawa dan jalan darahnya, pikirnya terheran sambil merabah-rabah Pantas saja tadi dorongannya dapat membuat remuk bagian dalam batu itu Agaknya dia ini tanpa disengaja telah melatih diri dengan semacam luakang yang mujizat dan ia menjadi seorang ahli luakeh tanpa ia sadari sendiri Karena dasarnya tidak terlatih dan ia tidak tahu keheran mempergunakannya Maka tadi tenaga luakang yang ia gunakan di luar kesadarannya dalam usahanya menolong monyet Membalik dan melukai dirinya sendiri Sampai lama Ciu Ong Mokai termenung Benar-benar telah terjadi sesuatu yang hebat Putera keluarga Cia tanpa disadarinya sendiri telah memiliki model ilmu kepandayan yang mujizat Dan anak ini sama sekali tidak suka akan ilmu silat Aneh sekali Dengan penuh ketelitian pengemi sakti itu lalu mengurut dada Hon Sin Membuka jalan darah di sana sini untuk menormalkan kembali gunjangan hebat yang timbul dari tenaga dasyat yang dikeluarkan oleh Hon Sin tanpa disadarinya itu Kemudian ia menghancurkan sebuah pil merah dengan arak dan menuangkan arak itu ke dalam mulut Hon Sin Akhirnya pemuda itu siuman dan bangun sambil terbatuk-batuk Begitu ingat lalu mencari monyetnya Melihat Cia Wong duduk di situ dengan muka sedih akan tetapi dalam keadaan selamat Hon Sin berkata perlahan Berbahaya sekali batu itu, Cia Wong Lain kali jangan nakal kau Untung kau tidak tertimpa batu Cia Wong nampak girang, melompat dan duduk di pangkuan pemuda itu Bieng juga girang Dengan air matu berlinang ia memegang tangan kakaknya Sinko, kau tadi pingsan dan bayinya ada tai su yang menolongmu sampai kau bisa semibu kembali Hon Sin memandang kepada Cia Wong dengan bertanya Memang ia tidak ingat akan apa-apa yang terjadi dengan dirinya dan tidak tahu pula sebabnya ia sampai pingsan Hon Sin, sekali lagi terbukti bahwa pandanganku tentang ilmu silat lebih cocok Kau tadi melihat Cia Wong terancam bahaya, lalu cepat berusaha menolong dan mendorong batu Bagaimana Cia Wong bisa selamat Hon Sin memotong, kini terheran setelah teringat semua akan peristiwa tadi Kau mendorong batu malah roboh pingsan dan batu itu dipukul hancur oleh tai su, kata Bieng Nah, terbuktilah, Hon Sin Andai kata kau memiliki ilmu silat, tentu kau dapat menolong Cia Wong atau siapa saja yang terancam bahaya, bukan? Juga, andai kata kau telah mempelajari ilmu silat, tentu kau takkan pingsan Eh, apakah kau belum pernah belajar silat, tanya Cia Wong Mokai sambil menatap tajam dengan pandang mata mengukur dan menyelidik Hon Sin menggeleng kepala Kesukaanku satu-satunya hanya belajar memahami kitab-kitab Kemudian ia bertanya, mengapa tai su bertanya begitu karena kau memiliki keberanian dan kegagahan Tidak mengenal tenaga sendiri dengan nekat mendorong batu untuk menolong Sia Wong Jawab Ciu Ong menyimpang dan memancing Aku ngeri dan kasihan melihat Sia Wong akan tertimpa batu Maka tanpa ingat kelemahan sendiri aku berusaha menolongnya Jawab Hon Sin dan ucapan ini demikian sungguh-sungguh sehingga kini yakinlah Ciu Ong Mokai Tidak mengerti bahwa pemuda ini memang betul-betul tidak mengerti bahwa dia mempunyai tenaga luakang dan hawa sakti, Sin Kang, di dalam tubuhnya yang mujizat Tiba-tiba Sia Wong mengeluarkan seruan seperti ketakutan dan Ciu Ong Mokai yang sudah memiliki pendengaran tajam sekali menangkap suara beberapa orang mendaki puncak itu Sia Wong dapat mencium bau mereka dan Ciu Ong dapat menangkap tindakan kaki mereka Han Sin dan Dieng tidak mendengar apa-apa maka mereka heran melihat Sia Wong ceco letan seperti ketakutan Ada orang datang, kata Ciu Ong dan mereka semua berdiri Sia Wong segera meloncat ke pundak Han Sin sambil menyembunyikan mukanya di belakang kepala pemuda itu Betul saja, tak lama kemudian muncullah tiga orang laki-laki dari balik batu-batu putih Mereka ini adalah tiga orang yang bertubuh tinggi besar, bermuka gagah dan kepala mereka terbungkus kain panjang yang dilibat-libatkan Di punggung mereka tampak gagang pedang dengan ronce-ronce merah Begitu tiba di situ, tiga orang itu memandang ke arah Cia Han Sin dan Cia Bieng dengan pandang matu, tajam menyelidiki, lalu melirik taacu kepada pengemis tua, kemudian sekilas mereka memandang ke arah gedung besar keluarga Cia Han Sin sebagai tuan rumah, segera melangkah maju dan menuju kepada tiga orang laki-laki asing itu Sam Hui datang ke sini hendak mencari siapakah suaranya tenang dan penuh hormat Tiga orang itu saling pandang, lalu bicara pendek dalam bahasa yang tidak mengerti oleh Dieng maupun Ciu Ong Mokai Akan tetapi, alangkah kagetnya Ciu Ong Mokai ketika Han Sin menjawab orang-orang itu dengan bahasa asing yang sama Ternyata bahwa orang-orang itu adalah bangsa Hui yang bicara dalam bahasa Hui Han Sin ketika bertapa di dalam kamarnya selama belasan tahun ini, tidak saja mempelajari filsafat dari kitab-kitab kuno Juga ia telah mempelajari bahasa-bahasa asing yang macam-macam, diantaranya bahasa Hui Tentu saja Bieng tidak merasa heran karena ia sudah tahu dan percaya penuh akan kepintaran kakaknya yang dianggapnya bisa segala itu Maka ia memandang dengan kagum dan bangga Tiga orang Hui nampak tercengang akan tetapi seorang di antara mereka yang berkumis pendek lalu berkata dalam bahasa Han yang kaku dan lambat Hmm, kiranya kau mengerti juga bahasa kami? Kalau begitu, tak usah kami memperkenalkan diri lagi Kami memang bangsa Hui dan kedatangan kami ini hendak mencari anak-anak keturunan Chia San Mendengar ini, Bieng melangkah maju dan berkata gembira Akulah anak Chia San, dia ini yang pintar adalah kakakku Namanya Chia Hansin dan aku bernama Chia Bieng Kakek ini adalah guru kami, namanya, namanya, biasanya disebut Tai Su Bieng memang belum tahu nama gurunya Wajah tiga orang berubah, kelihatan beringas Yang berkumis pendek ini menoleh dan menghadapi Chiu Ong Mokai dengan sikap mengancam Karena diperkenalkan sebagai guru dua orang anak itu, kini ia tidak memandang tak acuh lagi Kawan-kawan, tangkap dua anak kambing itu, biar aku mengusir ranjing gembala ini katanya Karena ia bicara dalam bahasa Hui, Chiu Ong Mokai tidak mengerti artinya Akan tetapi ia sudah siap siaga maka ketika si kumis itu menerjangnya dengan pedang dihunus Ia dapat mengelak dengan mudah Dari sambaran pedangnya mendapat kenyataan bahwa orang Hui ini liha juga Maka pengemis sakti itu khawatir sekali akan keselamatan dua orang muridnya Ia menggerakkan guci araknya menangkis pedang sambil menyemburkan arak ke arah muka si kumis Terdengar suara keras dan pedang itu terlepas jauh Akan tetapi si kumis dapat mengelak dari serangan semburan arak dan tiba-tiba tangan kirinya melayang Memukul ke arah dada dengan telapak tangan dimiringkan Pukulannya keras sekali dan angin pukulannya menunjukkan kekuatan Wakang yang hebat Chiu Ong Mokai mengangkat tangan menangkis Dua lengan yang kuat bertemu dan si kumis terlempar ke belakang Terhuyung-huyung dan mengeluh kesakitan Pada saat itu terdengar teriakan-teriakan kesakitan Dan ketika Chiu Ong Mokai memutar tubuh untuk menolong dua orang muridnya Ia melihat dua orang Hui yang hendak menangkap Hon Sin dan Bieng Juga terlempar ke belakang, jatuh dan bangun lagi sambil memegangi tangan kanan mereka yang sudah patah-patah tulangnya Si kumis berseru dalam bahasa Hui mengajak kawan-kawannya lari dan tanpa menoleh lagi ketiganya lari sifat kuping Meloncat-loncat di atas batu putih Chiu Ong Mokai hendak mengejar, akan tetapi Hon Sin menahan Suhu, biarkanlah mereka pergi Kelak mereka akan menyesal sendiri atas perbuatan-perbuatan mereka yang tidak selayaknya Chiu Ong Mokai tertegun Baru kali ini ia diperintah orang dan orang itu adalah muridnya sendiri Akan tetapi karena terlalu heran melihat dua orang tadi yang dari gerakan-gerakannya ia dapat menduga tidak kalah pandai daripada si kumis Ternyata terpukul mundur sampai patah-patah tulangnya Ia segera menoleh dan menghampiri Hon Sin Yang dua orang tadi itu, bagaimana mereka tidak jadi menangkap kalian tanyanya Hon Sin kelihatan bingung, tidak tahu harus menjawab bagaimana Bieng yang tertawa geli sambil berkata Suhu, dua orang itu adalah badut-badut yang lucu Mereka tadinya hendak menangkap aku dan Sien Kho Akan tetapi Sien Kho membentak mereka supaya jangan kurang ajar Eh, dibentak begitu saja mereka lalu lari terbirik-birik Entah ia takut akan bentakan Sien Kho Ataukah takut melihat Sia Wong di pundak Sien Kho meringis hendak menggigit mereka Han Sien, kau apakan mereka tadi tanya Chiu Ong kepada Han Sien Kini memandang tajam dan kembali timbul kecurigaannya Kalau-kalau pemuda ini diam-diam menyimpan kepandayan yang dirahasiakan Sesungguhnya tepat seperti yang diceritakan oleh Heng Moi, Suhu Teo Chu tidak berbuat apa-apa Ketika melihat mereka menangkap Moi Moi, Teo Chu membentak mereka dan melarang mereka berbuat kurang ajar Mereka malah seperti mencengkeram atau memukul ke arah lengan Teo Chu yang melarang mereka Entah mengapa, mereka lalu mundur dan lari Ketika bicara demikian, Han Sien melihat ke arah lengan kanannya yang tadi terpukul dan matanya terbelalak Kiranya bajunya di bagian lengan sudah robek-robek dan wancur Eh, mereka malah merusak bajuku Chiu Ong Mokai melihat lengan pemuda yang berkulit halus dan putih itu sama sekali tidak terluka dan ia menarik napas panjang, penuh kekaguman Benar-benar pemuda ini memiliki kesaktian hebat yang tidak diketahuinya sendiri Ia sekarang mengerti Tadi di waktu menahan dan mendorong batu, pemuda yang belum mempunyai dasar ini terkena hawa pukulannya sendiri maka ia roboh pingsan Sekarang, karena ia tidak menggunakan tenaga dan ada dua orang menyerangnya atau setidaknya hendak mencengkeram dengan tenaga luokang Maka otomatis dua orang hui itu menjadi korban tenaga mujizat dari lengan pemuda ini sehingga sekali bertemu saja tangan mereka sampai patah-patah tulangnya Dan pemuda ini sama sekali tidak mengerti Diam-diam Chiu Ong Mokai menjadi girang sekali Dia adalah seorang pendekar gagah yang sejak dahulu amat kagum dan menjunjung tinggi kepahlawanan Chia Hui Gan dan Chia San Sekarang keluarga Chia mempunyai keturunan yang demikian hebat, benar-benar merupakan anugerah besar Akan tetapi ia sangsi melihat sikap Han Sin, ia tidak berani membuka rahasia pemuda itu karena melihat betapa Han Sin benar-benar tidak suka akan ilmu silat Pemuda itu benar-benar telah menjadi seorang yang penuh welas asih, halus dan tidak suka kekerasan Demikianlah dengan amat tekun dan menggunakan sistem kilat, Chiu Ong Mokai menurunkan ilmu kepandainya Kepada Bieng, Han Sin dan Sia Wong Akan tetapi yang betul-betul ia pimpin hanyalah Bieng yang langsung berlatih dan belajar di bawah pimpinannya Sia Wong, monyet kecil itu hanya ikut-ikut saja kalau Bieng berlatih silat Dan bagaimana dengan Han Sin? Lebih aneh dan lucu dari Sia Wong Pemuda ini kalau Bieng menerima pelajaran dan berlatih, dia sendiri tidak ikut berlatih Melainkan duduk di bawah pohon membawa sebuah buku kosong dan alat tulis Ia mencatat semua pelajaran teori dan mencoret-coret menggambar Bieng bersilat dalam pelbagai gerakan Lukisannya amat tepat, malah pada suatu waktu ketika Chiu Ong Mokai melihat lukisan itu Ia menggelengkan kepalanya karena gerakan-gerakan orang bersilat dalam lukisan itu demikian sempurna Sehingga dia sendiri kiranya tidak akan mungkin melakukan gerakan lebih baik lagi daripada gerakan gambar orang bersilat itu Diam-diam Ia ngeri juga melihat Han Sin dan harus mengakui bahwa pemuda ini benar-benar seorang anak ajaib yang berwata aneh dan berkepandaian aneh pula Chiu Ong Mokai adalah seorang tokoh Keng Ou yang semenjak mudanya tidak pernah menikah Juga tidak pernah menerima murid yang ia warisi semua kepandaiannya yang luar biasa Memang benar banyak murid-muridnya, yaitu tokoh-tokoh pengemis Keng Ou yang kini menjadi jago-jago di daerah selatan bahkan tersebar luas di beberapa daerah Akan tetapi ilmu silatnya yang tunggal, yaitu ilmu silat liap Han Sin Hoat, ilmu kesaktian mengejar angin, tak pernah ia turunkan kepada siapapun juga Malah di antara tokoh-tokoh pengemis yang menjadi pangcu, ketua, perkumpulan-perkumpulan pengemis dan pernah menerima petunjuk-petunjuknya dan mengaku menjadi muridnya Hanya beberapa orang saja yang pernah melihat Chiu Ong Mokai mainkan liap Han Sin Hoat ini, baik bertangan kosong, menggunakan tongkat dan senjata lain Memang ilmu silat liap Han Sin Hoat ini dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan senjata apa saja Karena pada hakikatnya ilmu silat bersenjata adalah cabang daripada ilmu silat tangan kosong Akan tetapi kali ini, dengan sepenuh hati dan rela Chiu Ong Mokai menurunkan liap Han Sin Hoat kepada Bieng Nona muda ini pun amat cerdik dan memang bakatnya baik sekali sehingga dengan cepat ia dapat mewarisi ilmu silat tunggal yang ampuh itu Sayangnya Bieng kurang memiliki dasar atau jelasnya ia melatih ilmu silat setelah berusia 15 tahun Masih untung baginya bahwa ia suka bermain-main tari monyet dengan Xiaowong sehingga ia mempunyai kelincahan dan kelemasan tubuh yang cukup Mula-mula Chiu Ong Mokai kecewa melihat Han Sin tidak pernah mau ikut berlatih praktek tetapi hanya mencatat dan menggambar saja Dengan menghafal semua gerakan dan tipu-tipu ilmu silat, mana bisa memergunakan dalam praktek tetapi tanpa latihan? Demikian pikir pengemi sakti itu dengan gelisah Biarpun tanpa disadari memiliki tenaga kesaktian dalam tubuh, namun tanpa ilmu silat bagaimana akan dapat melawan musuh yang tangguh Dengan amat penasaran, beberapa bulan kemudian guru ini mengintai ke dalam kamar Han Sin Terlalu banyak pemuda itu menyembunyikan diri di dalam kamar, apa sih rahasianya? Waktu itu sudah lewat tengah malam namun kamar Han Sin masih ada cahaya lampu redip redup Chiu Ong Mokai mengintai dari atas genteng dan ia melihat pemandangan yang aneh Ternyata Han Sin berada di atas pembaringannya bertelanjang bulat sama sekali dan pemuda itu berada dalam keadaan yang amat aneh Yaitu berjungkir balik dengan kepala di atas pembaringan dan kakinya di atas Tubuhnya yang terbalik ini lurus sekali seperti sebatang tongkat kayu saja, kedua lengan bersedakap dan tubuhnya tidak ada penahannya sama sekali Selama hidupnya belum pernah Chiu Ong Mokai melihat kejadian seperti ini Gilakah pemuda itu? Tak mungkin gila Sehari-hari tabiatnya tidak membayangkan kemiringan otak Laginya, tanpa latihan yang lama tak mungkin orang bisa berdiri di atas kepala seperti itu Ketika ia mengawasi Dengan teliti, makin berdebar hatinya Pemuda itu tidak bernapas Atau lebih tepat menahan napas Ia menghitung perlahan sampai 300 kali Baru kelihatan pemuda itu mengeluarkan napas Panjang dan lama sampai 300 hitungan pula Menahan di dada dalam waktu yang sama Pendeknya, tiap kali menyedot, tiap kali menahan napas Dan tiap kali mengeluarkan pernapasan itu masing-masing selama 300 kali hitungan Inilah latihan samadhi dan pernapasan yang amat aneh Bagi Chiu Ong Mokai, seorang tokoh Kanghou yang sudah kawakan Berlatih napas seperti itu sih bukan hal aneh Akan tetapi ketika ia perhatikan betul-betul dan mendapatkan kenyataan bahwa Pemuda itu menilik dari pernapasan yang tetap dan halus adalah dalam keadaan tidur Bukan main Dalam keadaan tidak sadar atau tidur dapat mengatur pernapasan seperti itu Berjungkir balik lagi Sudah tak dapat dibilang latihan lagi Melainkan hal yang sudah mendarah daging sudah menjadi kebiasaan bagi jasmaninya Inilah tingkat yang tak sembarang orang mampu mencapainya Tingkat teratas bagi ahli-ahli siulian, samadhi Sehingga tidak ada bedanya antara sadar dan tidak, antara berlatih dan tidak Pendeknya, bagi orang yang sudah mencapai tingkat itu Setiap detik baik ia tidur maupun sadar, makan maupun bicara Ia tak pernah lepas daripada keadaan samadhi Napasnya secara otomatis teratur terus Panca indiranya selalu terkumpul pada setiap keluangan Kalau ia tidak sedang berpikir lain Dalam menghadapi pemandangan yang membuat Siu Ong Mokai melongo saking kagumnya itu Teringatlah ia akan penuturan mendiang gurunya dahulu Bahwa di puncak Himalaya banyak terdapat pertapa-pertapa Yang sanggup bertapa tanpa bergerak tanpa makan sampai setahun lebih Itulah puncak kesempurnaan samadhi, kata gurunya Akan tetapi, demikian gurunya menerangkan Samadhi seperti itu dilakukan tanpa kehendak sesuatu Karena tidak mendatangkan kekuatan jasmani Hanya membersihkan rohani Kalau dilakukan dengan keliru Memang akibatnya bermacam-macam Bisa menimbulkan hal-hal yang aneh Agaknya Hansin telah mempelajari kera samadhi dari kitab-kitab kuno Dari ilmu-ilmu batin zaman dahulu Akan tetapi agaknya pemuda itu yang berlatih semenjak kecil tanpa petunjuk Telah tersesat dan akibatnya malah mendatangkan tenaga dalam yang mujizat Inilah kurnia yang luar biasa dan baiknya pemuda itu memang pada dasarnya berwatak baik Andai kata ia berwatak jahat Tentulah penyelewengan atau kesesatan latihan ini akan mendatangkan malah petaka atau ilmu hitam padanya Ciu Ong Mokai mengambil sepotong pecahan genteng dan disambitkannya ke bawah Mengarah bagian tubuh yang tidak terbahaya dari pemuda itu Yakni di bagian betis kaki Akan tetapi, tepat seperti ia sudah menduga sebelumnya Pecahan genteng itu terpental dan jatuh sebelum mengenai betis Hansin dan pemuda itu segera terjaga dari tidurnya Cocok dengan dugaan Ciu Ong Mokai yang menjadi makin kagum bahwa di dalam tubuh Hansin telah timbul dan dipelihara Sinkeng Hawa sakti, tanpa disengaja atau dimengerti oleh pemuda itu sendiri Ia maklum bahwa untuk mengajar seorang pemuda seperti ini, ilmu silatnya masih terlalu rendah Kalau Hansin melatih diri dengan ilmu silatnya yang gerakan-gerakannya berdasarkan lewakang yang masih belum tinggi Kalau dibandingkan dengan tingkatnya, maka ilmu silat itu takkan ada gunanya Malah dapat merusak kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam tubuh Hansin itu Setelah membuktikan sendiri bahwa dugaan-dugaannya memang tepat Semenjak itu Ciu Ong Mokai tidak mau meributkan tentang sikap Hansin yang tidak ikut berlatih Hanya mencatat dan melukis semua pelajaran silat yang ia turunkan kepada bieng Malah dengan tekun pengemis sakti Ini lalu mengembleng bieng, menurunkan bagian-bagian terpenting dari ilmu silatnya Dan mengajar gadis itu dengan tipu-tipu dan gerakan-gerakan yang praktis Tanpa membuang waktu dengan segala macam gerakan variasi yang hanya disebut ilmu silat kembang Terima kasih telah menonton!